Hai guys, perkenalkan saya Puput Karolina. Hari ini saya ditemani oleh Las Tegar akan mempersembahkan sebuah menu khas dari masyarakat Melayu Deli, Medan. Dan tiap daerah itu memang memiliki keunikan masing-masing ya dalam merayakan Ibu Fitri, termasuk menu khasnya. Dan ini enak banget loh, gulai nangka khas Medan. Yuk langsung kita mulai cara pembuatannya. Nah, disini aku ada nangka muda, nangka mudanya udah aku rebus selama 1,5 jam. Kalau mau lebih cepat bisa juga dengan pressure cooker. Nah, dan jangan lupa ya ditambahkan minyak saat merebus nangka ini. Dan sekarang aku akan menunjukkan bahan bumbu halus yang nanti akan kita giling. Disini ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada kunyit, jahe, cabai merah keriting, dan cabai kering. Dan bumbu utuhnya aku ada lengkuas, ada daun salam, kapulaga, bunga lawang, dan juga merica. Dan juga jangan lupa, harus ada garam untuk kita memperguri rasanya. Kemudian yang tidak ketinggalan adalah santan, dan juga ada lemongrass atau serai, dan juga air. Yaudah, langsung kita mulai aja yuk masaknya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memblender semua bahan bumbu halus. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada kemiri, ada kunyit, dan jahe. Juga cabai kering dan cabai merah keritingnya. Kita tambahkan sedikit air, agar proses blendernya ini menjadi betul-betul. Tutup. Selamat menikmati. Nah, sesudah bumbu halusnya kita blender, kita langsung siapkan kompor. Panaskan minyak. Sekarang, aku akan langsung tumis bumbu halus ini sampai wangit. Sekarang, aku langsung masukkan bumbu halusnya. Nah, sisanya ada di blender, aku masukkan air lagi nih. Langsung masukkan air lagi. Salam salam. Papi lagak. Munga lawang. Kemudian, untuk lengkuasnya akan kita kepet ya. Lampung dulu. Nah, untuk lemongrassnya juga kita potong bagian ini aja Bagian putihnya saja Kita keprek Kelasnya juga ya Masukkan merica Dan juga garam Kemudian kita tambahkan air Dan tumbuh sampai mendidih Nah, ini sudah mendidih Sekarang aku akan masukkan santan Saat santan sudah mulai masuk Kita harus diaduk terus ya Agar tidak pecah santan Oke, setelah santannya tercampur dengan rata Aku akan masukkan nangka tadi Yang sudah lunak Oke, selamat menikmati Oke, selamat menikmati Nah, kita biarkan sebentar Sampai bumbunya menyerap ke dalam nangka muda tadi Oke, kita coba ya kuahnya ya Dan kita adjust apakah sudah cukup Sudah cukup asinnya Sedap banget nih Oke, sebentar lagi akan siap Kita sajikan Sudah siap nih Sudah siap nih disajikan Aku akan langsung matikan kompornya Hmm, sedap banget Hmm, sedap banget Oke, masuk abut tata di piring Jadi kalau bulan nangka ini Jadi kalau bulan nangka ini paling sedap disajikan pada saat panas Dan juga kalau pedas-pedas dikit gitu Nah, tapi kalau sering makan makanan pedas dan panas pada saat bersamaan Kita bisa mengalami gejala panas dalam Dan untuk menghindari panas dalam itu Baiknya kita langsung minumlah segar aja Ini dia bulan nangka persembahan puput Carolina dan Lasegar Minumlah segar, panas dalam, jadi segar Selamat menikmati